Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Lalu apakah dua saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan sudah tiba di Baris Krim Polri pada hari ini? Untuk informasi selengkapnya, pemirsa akan disampaikan jurnalis Metro TV, Sisila Sinebariba, langsung dari Baris Krim Polri. Selamat pagi. Sisil, bisa Anda gambarkan apakah pemeriksaan terhadap kedua petinggi dari PT SBMK hari ini? Keduanya akan hadir di gedung Baris Krim dan selain itu dua anak panji dan enam saksi lain yang juga diperiksa pada selasa lalu. Apakah akan kembali hadir juga? Ya, selamat pagi. Just Anda juga gemat. Tentu diharapkan dua orang petinggi dari perusahaan yang berada di bawah naungan pendok pesan Renal Zaitun ini bisa datang karena mereka yang meminta untuk dilakukan penjatuhan ulang pada pemeriksaan hari ini. Sehingga kita akan menunggu kedatangan dari dua komisaris, baik itu komisaris utama maupun komisaris biasa yang ada di perusahaan Samudera Biru Mangun Kencana pada hari ini. Dicatuakan akan dilakukan pemeriksaan ulang pada pukul 10 pagi ini dan kita akan menunggu kedatangan keduanya. Pihak penyidik menyatakan bahwa hubungan antara Panji Gumilang dan juga kedua komisaris ini adalah anggota di mana Panji Gumilang merupakan direktur utama dalam perusahaan Samudera Biru Mangun Kencana ini yang berlokasi di Indramayu dan perlu diketahui bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan agrikultur dan juga perusahaan perikanan. Salah satu bidang yang juga digeluti oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Pihak penyidik terutama dari Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus tidak menyatakan secara detail mengenai apa materi yang akan digali ataupun yang akan dicari tahu dari dua komisaris ini. Namun yang pasti pihak penyidik hendak mencari tahu mengenai tindak pidana pencucian uang atau dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Seperti tadi yang Anda tanyakan juga Jason tidak hanya terkait dengan dua orang komisaris di PTSMBK ini yang juga akan diperiksa pihak penyidik hari ini juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap delapan orang lainnya yang sebelumnya juga mangkir pada pemeriksaan di hari selasa yang lalu. Delapan orang ini dua diantaranya merupakan anak dari Panji Gumilang berinisial IP dan juga APU ini merupakan pengurus di Yayasan Pesantren Indonesia yang juga berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan enam orang lainnya juga merupakan pengurus dari YPI. Pihak penyidik juga akan melakukan penjatuhan ulang dan pemeriksaan pada jam 10 pagi ini. Terkait dengan dua orang anak Panji Gumilang yang pada hari ini akan menjalani pemeriksaan kemarin kami sempat bertanya kepada pihak kuasa hukum dari Panji Gumilang yang juga hadir di sini untuk menyerahkan surat pengunduran pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Pihak dari kuasa hukum menyatakan tidak tahu mengenai alasan mangkirnya dua anak Panji Gumilang pada hari selasa yang lalu dan juga tidak mengetahui apakah hari ini anak dari Panji Gumilang akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan atau panggilan kedua yang sudah dilayangkan oleh pihak penyidik dari Bareskrim Hapuspori terutama dari Direkturat Tindak Pidan Ekonomi Khususus. Kita akan menunggu terkait dengan kehadiran 10 orang saksi ini baik itu dari pihak perusahaan Samudera Biru Bangun Kencana maupun dari pihak pengurus Yayasan Pesantren Indonesia yang berada di bawah Pondok Pesantren Al Zaitun. Sedikit mengulas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang ini Cheson Gemada Juka Pemirsa, pihak dari Mabes Mori juga sudah melihat bahwa adanya dugaan korupsi terkait dengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Tidak hanya itu pihak penyidik juga melihat adanya dugaan terkait dengan tindak penggelapan hingga penyalahgunaan uang dan juga zakat yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga dilakukan oleh Panji Gumilang. Selain itu PPATK juga dalam laporan hasil analisisnya juga sudah menyerahkan ke pihak kepolisian bahwa ternyata ada total transaksi hingga 15 triliun lupiah yang dilakukan oleh Panji Gumilang terhitung sejak tahun 2007 yang lalu. 256 rekening milik Panji Gumilang yang diduga dilakukan di dalamnya ada transaksi yang mencurigakan juga sudah diblokir oleh pihak dari PPATK. Inilah yang kemudian terus didalami oleh pihak penyidik untuk melihat terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang ini. Kita tunggu bersama, Jason dan Juga Gemah kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasi Anda. Cecilia Senabareba langsung dari para Screen Folder. Kita akan nantikan bersama informasi terbaru dari Anda. Selamat kembali bertugas. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.